Pasukan pertahanan Israel membantah terlibat dalam penyerangan rumah sakit Arab al-Ahli di Gaza Palestina yang menewaskan ratusan orang. IDF menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjauhkan sipil di Gaza yang tidak bersalah dari bahaya. Militer Israel menuding roket yang jatuh adalah milik organisasi jihad Islam. Melalui akun X resminya, IDF merilis video yang memperlihatkan rumah sakit nasional itu sebelum dan sesudah dihantam roket. Rekaman IAF dari area sekitar rumah sakit memperlihatkan kondisi tilu setelah rumah sakit hancur dihantam roket. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!